Informasi lainnya pemirsa pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kembali meluncurkan Kampung Gisa atau Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan yang kali ini digelar di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan. Peluncuran Gisa sekaligus menegaskan keseriusan pemerintah Kabupaten Badung untuk memastikan masyarakat agar tertib dan sadar pentingnya administrasi kependudukan. Bertempat di Wantilan Rangdu Kriya Mandala, Desa Kutuh, Kutuh Selatan, Badung kegiatan peluncuran Kampung Gisa atau Gerakan Indonesia Administrasi Kependudukan kembali digelar Pemkap Badung menyasar masyarakat di Kutuh Selatan. Kegiatan dimaksudkan untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan seperti kepemilikan kartu keluarga, EKTP, serta berbagai macam akte. Kesadaran tersebut ditunjukkan melalui empat hal yang disadar pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan, pemutahiran data kependudukan, pemanfaatan data kependudukan bagi berbagai kepentingan, serta sadar pentingnya pelayanan administrasi kependudukan yang membahagiakan rakyat. Untuk sementara, Gisa diterapkan mulai dari desa atau kelurahan yang saat ini baru dilaksanakan untuk satu kecamatan, satu desa atau kelurahan. Melalui Gisa, Pemkap Badung bersama dengan seluruh jajaran terbawah hingga kepala lingkungan akan terus melakukan verifikasi data kependudukan untuk dapat memastikan seluruh penduduk di Kabupaten Badung telah memiliki administrasi kependudukan secara lengkap. Program ini juga mendapat apresiasi positif dari Sekretaris Direkturat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sifil, Dikjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, IGD Surate. Menurut IGD Surate, pelaksanaan program Gisa di Badung ataupun Bali secara umum pantas menjadi percontohan nasional. Selain dua program tersebut, Pemkap Badung juga memiliki program pelayanan Badung Akusapa atau Badung administrasi satu paket seperti akte kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, satu paket dengan pembuatan KK, KTP, dan yang lainnya. Semua program pelayanan tersebut ditunjang dengan tim jemput bola yang melakukan pelayanan keliling bagi lansia, warga yang sakit dan mengalami gangguan jiwa, hingga warga yang tengah berada di tahanan. Dari Badung, Bagus Alitainews, melaporkan.